Pemirsa kecelakaan maut terjadi di Sobapo, Kabupaten Buarujambi, mengakibatkan seorang pelajar tewas di tempat. Diketahui kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan antara sepeda potor dan mobil bit submisi electrical diesel. Inilah video amatir kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Timur, Jambi, Palembang, RT03-PAL23, Desa Sobapo, Kejamatan Mestong, Kabupaten Buarujambi. Terkait kecelakaan tersebut, Kasat Lantas Polres Buarujambi, AKB, Nurulayli, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dalam rilisnya, dirinya menyampaikan peristiwa itu terjadi pada selasa 19 November 2024, sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang terlipat laka, yaitu sepeda potor Honda Scoopy, BH6168IU, seorang siswi bernama Nur Fadilah, berusia 14 tahun, yang meninggal dunia di TKP. Kemudian sepeda motor Yamaha R15, BH6027IV, yang dikendarai Raminto, seorang laki-laki, berusia 36 tahun, dalam keadaan sehat. Dan mobil Mitsubishi Light Truck Code Diesel, BE8916OA, yang dikendarai oleh Edi Kuswanto, usia 39 tahun, dengan keadaan sehat. Sementara, menurut keterangan saksi, kronologis kecelakaan tersebut, berpulau pada saat kendaraan motor Yamaha R15, BH6027IV, yang berjalan dari arah Palembang, punuju arah Jambi, sedang mendahului mobil Mitsubishi Light Truck Code Diesel, BE8916OA, yang berada di depannya. Kemudian sepeda motor Yamaha R15, BH6027IV tersebut, berhenti di garis tegak marka jalan, hendak berpindah lajur. Pada saat yang bersahabat, datang sepeda motor Honda Scoopy, BH6168IU, yang berjalan dari arah Palembang, menuju arah Jambi, hendak mendahului mobil Mitsubishi Light Truck Code Diesel, BE8916OA, sehingga sepeda motor Honda Scoopy, BH6168IU, berdabrak bagian belakang roda, ban sepeda motor Yamaha R15, BH6027IV tersebut, sehingga pengendara serta sepeda motor Honda Scoopy, BH6168IU, yang dikendarainya terpental ke jalur jalan sebelah kiri, dan terlindas oleh mobil Mitsubishi Light Truck Code Diesel, BE8916OA tersebut. Tim Liputan, Cik TV, Pelaporkan.